Ribuan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja saat ini tengah melengkapi pemberkasan untuk mendapatkan nomor induk kepegawaian. Tenaga P3K ini ditargetkan bisa mulai bekerja pada instansi masing-masing pada bulan Juli mendatang. Sebanyak 2.056 calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diketahui sudah mendapatkan posisi penempatan dan tengah melengkapi berkas surat keterangan catatan kepolisian dan surat keterangan sehat. Sementara untuk formasi tenaga teknis dengan kuota 85 orang saat ini masih pada masa sanggah. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lombok Timur Haji Mugini menyampaikan sebanyak 2.056 calon P3K guru dan tenaga kesehatan sebanyak 255 orang saat ini tengah melengkapi pemberkasan mencakup SKCK dan surat keterangan sehat yang dikeluarkan pihak rumah sakit Dr. Raden Sujono Selong. Kelengkapan pemberkasan ini sendiri menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi calon P3K baik nages dan guru untuk mendapatkan nomor induk kepegawaian. Angka 2056 ini diketahui mengalami penambahan 2 orang pasca sanggah dan saat ini BKPSDM juga tengah mengupayakan satu peserta calon P3K yang sebelumnya dinyatakan lulus namun tergantikan pada data akhir untuk kembali masuk menjadi P3K. Sekarang sedang berlangsung ini pemberkasan untuk P3K tenaga pendidikan yaitu guru. Alhamdulillah Lombok Timur tahun 2022 yang penyelesaiannya tahun 2023 ini kita mendapatkan formasi sebanyak 2.056 orang. Kemarin sebelum sanggah kita itu mendapatkan 2.054 tetapi pasca sanggah itu bertambah 2 menjadi 2.056 orang. Tapi ada satu persoalan di Lombok Timur dari 2.054 orang yang pertama itu pada pasca sanggah ini dia tergantikan diganti dengan orang lain. Ini sedang kami proses memohon kralifikasi kepada pemerintah pusat terutama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, The State. Kenapa tergantikan salah seorang guru di SD? Nah ini kami harus perjuangkan ini karena mereka yang bersangkutan sudah lulus tapi kenapa tergantikan pada saat pengumpulan akhir. Total 2.056 guru yang dinyatakan lulus ini semuanya sudah mendapatkan lokasi penempatan kerja baik di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Sejauh ini tidak ada penolakan yang diajukan peserta calon P3K. Pemberkasan ditargetkan tuntas dilaksanakan pada bulan Juni mendatang sehingga pada bulan Juli calon P3K yang ada saat ini sudah bisa bekerja di instansi atau tempat penugasan masing-masing.